Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 6 tingkat sekolah dasar Om Swastiastu Materi pembelajaran dalam video ini tentang Bhagawat Gita Tujuan pembelajaran dalam video ini Yang pertama, menjelaskan konsep tentang Bhagawat Gita Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian Bhagawat Gita Dan yang ketiga, menjelaskan arti dari masing-masing bagian Bhagawat Gita Sebelum kita membahas tentang Bhagawat Gita Apakah anak-anak pernah mendengar apa itu Bhagawat Gita? Bhagawat Gita merupakan kitab suci agama Hindu yang ditulis dalam bahasa Sangsekerta oleh Maharishi Wiasa Kitab ini termasuk kitab Weda Seruti Kitab Bhagawat Gita juga disebut sebagai pancam Weda Atau Weda yang kelima setelah Regweda, Sama Weda, Yajor Weda, dan Ataro Weda Pengertian Bhagawat Gita Bhagawat Gita artinya nyanyian kebahagiaan Kitab Bhagawat Gita merupakan kitab suci agama Hindu Yang memuat wahyu atau sabda suci dari Sangyang Widi Yang disampaikan Sri Krishna kepada Arjuna menjelang perang Paratayuda di Kurusetra Pernahkah anak-anak menonton film Mahabrata atau membaca kisah Mahabrata? Mahabrata merupakan kisah permusuhan antara Pandawa dan Kurawa Dan puncak permusuhan ini menciptakan perang Paratayuda di Medan Kurusetra yang berlangsung selama 18 hari Menjelang perang Paratayuda di Kurusetra, Arjuna bingung dan ragu-ragu karena akan berperang melawan guru dan keluarganya Kemudian Sri Krishna yang merupakan Awatara dari Dewa Wisnu menasihati Arjuna agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah Sri Krishna juga mengajari pengetahuan tentang kehidupan kepada Arjuna Kemudian, nasihat atau wajangan Sri Krishna kepada Arjuna ditulis dalam sebuah kitab yang bernama Bhagawat Gita Kitab Suci Bhagawat Gita terdiri dari 18 bab atau 18 bagian Berikut ini penjelasan dari 18 bab atau bagian Kitab Suci Bhagawat Gita Bab 1 berisi tentang Arjuna dalam keragu-raguan dan kehilangan harapan Dan pada bab 1 terdiri atas 47 sloka Bab 2 berisi tentang teori samkya dan pelaksanaan yoga Pada bab 2 terdiri atas 72 sloka Bab 3 berisi tentang karma yoga Pada bab 3 terdiri atas 43 sloka Bab 4 berisi tentang jalannya pengetahuan rohani Pada bab 4 terdiri atas 42 sloka Bab 5 berisi tentang melepaskan diri dari ikatan Pada bab 5 terdiri atas 29 sloka Bab 6 berisi tentang diana yoga Pada bab 6 terdiri atas 47 sloka Bab 7 berisi pengetahuan tentang Tuhan adalah kebenaran yang paling utama Dan pada bab 7 terdiri dari 30 sloka Bab 8 berisi tentang cara mencapai kepada yang maha kuasa Pada bab 8 terdiri dari 28 sloka Bab 9 berisi tentang pengetahuan yang paling rahasia Pada bab 9 terdiri dari 34 sloka Bab 10 berisi tentang kehebatan Tuhan yang mutlak Atau Tuhan adalah sumber segalanya Pada bab 10 terdiri dari 42 sloka Bab 11 menjelaskan tentang bentuk semesta Pada bab 11 terdiri dari 55 sloka Bab 12 menjelaskan tentang bakti yoga Atau pengabdian suci kepada Tuhan Pada bab 12 terdiri dari 20 sloka Bab 13 menjelaskan kesadaran roh Untuk mencapai pembebasan dari dunia material Pada bab 13 terdiri dari 34 sloka Bab 14 menjelaskan tentang 3 sifat alam material Atau disebut dengan triguna Pada bab 14 terdiri dari 27 sloka Bab 15 menjelaskan yoga berhubungan dengan kepribadian yang paling utama Pada bab 15 terdiri dari 20 sloka Bab 16 menjelaskan tentang sifat baik dan sifat jahat Pada bab 16 terdiri dari 24 sloka Pada bab ke-17 menjelaskan tentang triguna Dalam golongan-golongan keyakinan Pada bab 17 terdiri dari 28 sloka Dan yang terakhir pada bab 18 menjelaskan Tentang kesimpulan kesimpulan pelepasan ikatan Pada bab ke-18 terdiri dari 78 sloka Demikianlah pembelajaran tentang bagawat kita Dan ringkasan isi dari kitab bagawat kita Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Dan jangan lupa subscribe, like, dan share